Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Kami ingin bertauziah dengan judul Menyelami Hakikat Zuhud Kami ulang Judulnya adalah Menyelami Hakikat Zuhud Mari kita ikuti bersama Alhamdulillahillazi an'amana Bin ni'matil imani wal islam Wa nusalli wa nusallim Ala khairil anam Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Qalaullahu ta'ala Fi kitabihi al-karim Ya ayyuhanna su'budu rabbakum Rabbakumul ladzi khalaqakum Wa ladzina min qabalikum La'allakum tattaqun Sadaqallahul azim Sahabatku semuanya dimanapun berada Yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Segala puji bagi Allah Rob semesta alam yang telah memberikan kita Berbagai nikmat Nikmat terbesar yang Allah berikan adalah Nikmat iman dan islam Salawat dan salam semoga senantiasa Tercurahkan kepada Sayyidul awwalin Wal akhirin Nabi kita Muhammad Salallahu alaihi wasalam Keluarganya, para sahabatnya Dan seluruh kaum muslimin Yang berjalan di atas sunnahnya Sahabatku semua dimanapun berada Yang sama-sama dirahmati Allah Ketahuilah bahwa cinta dunia Merupakan sumber segala kesalahan Juga sumber segala ketaatan Sedangkan zuhud merupakan Salah satu sumber keselamatan di dunia Banyak orang keliru dalam memaknai Hakikat zuhud itu sendiri Mereka mengira zuhud itu meninggalkan Segala kenikmatan dunia Padahal pemahaman itu salah besar Bisa jadi karena pemahaman yang salah kaprah Membawa kita pada perbuatan bid'ah Yang menjeremuskan kita ke dalam dosa Na'uzubillahimin zalik Dalam Al-Quran maupun As-Sunnah Banyak menyebutkan mengenai hakikat zuhud itu sendiri Di antaranya Terdapat dalam surat Al-Mu'min Ayat 38-39 A'uzubillahiminasyaitonirrojim Waqalaalladzi Aamana ya qawmi attabiuni ahdikum Sabiilal rasyad Ya qawmi innama Hathihil hayatul dunia Mata'un wa innal akhirata Hiyadarul Hiyadarul koror Orang yang beriman itu berkata Hai kaumku Ikutilah aku Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar Hai kaumku Sesungguhnya kehidupan di dunia ini Hanyalah kesenangan sementara Dan sesungguhnya akhirat itu Adalah negeri yang kekal Al-Quran surat Al-Mu'min Ayat 19 Nabi SAW juga bersabda Wallahi maddunia fil akhirati Illa misri ma yajialu ahadukum Usbu'ahu hadhi wa syara yahya Bis sabaya Bis sababah Fil yammi fal yamzur Yammi yarji'um Artinya Demi Allah Tidaklah dunia ini Dibanding akhirat Melainkan seperti Jari salah seorang dari kalian Yang dicelupkan Yahya mengisyaratkan Dengan jari telunjuk di lautan Maka perhatikanlah Apa yang dibawa Hadis riwayat muslim Sahabatku semuanya Dimanapun berada Yang sama-sama dirahmati Allah Kita Di dunia Ibarat Wong sing Mampir ngombe Atau orang yang Mampir Mampir Minum Ibnu Hajar Rahimah Kemullah Menjelaskan Dunia Bagaikan air Yang tersisa Di jari Ketika jari Tersebut Dicelupkan Di lautan Sedangkan Akhirat Adalah air Yang masih Tersisa Di lautan Itu Betapa amat Sangat jauh Perbandingan Kehidupan dunia Dengan Dengan Kehidupan Akhirat Dari Perjalanan Hidup Yang singkat Ini Hendaknya Kita Berlaku Zuhud Dalam Kehidupan Dunia Tidak Silau Dengan Keindahan Dan Gemerlapannya Dunia Karena Kelak Di akhirat Kehidupan Jauh Lebih Kekal Lebih Indah Daripada Kehidupan Dunia Lebih Baik Mendapatkan Keindahan Akhirat Yang Kekal Daripada Keindahan Dunia Yang Hanya Sementara Apa Itu Zuhud Yang Dimaksud Dengan Zuhud Bukanlah Yang Selama Ini Dipahami Oleh Mayoritas Masyarakat Yaitu Hidup Miskin Tidak Bekerja Cukup Beribadah Kepada Allah Serta Tawakal Kepadanya Tetapi Zuhud Di Dunia Merupakan Salah Satu Kemuliaan Bagi Orang Yang Meniti Jalan Allah Subhanahu Wajah Zuhud Merupakan Ungkapan Akan Pengalihan Keinginan Dari Sesuatu Yang Disenangi Kepada Sesuatu Yang Lebih Baik Hanya Mengalihkan Kepada Sesuatu Yang Disenangi Adapun Jika Mengalihkan Terhadap Sesuatu Yang Tidak Disenangi Dan Tidak Dituntun Bukanlah Merupakan Zuhud Sahabatku Semuanya Dimanapun Berada Yang Sama-sama Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Riwayat Yang Menyebutkan Bahwa Zuhud Itu Hidup Miskin Tidak Bekerja Cukup Beribadah Kepada Allah Serta Tawakal Kepadanya Ditambah Lagi Dengan Memakai Pakaian Seadanya Jika Mereka Beranggapan Seperti itu Lalu Bagaimana Dengan Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Abu Zahr Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Bersabda Az-zahadatu Fid-dunya Laisat Bit-tahrimil Al-halali Wala Idha'at Il-mali Walakin Az-zahadata Fid-dunya Alla Takwina Alla Takuna Bima Fiyadayka Aos Saqo Mimma Fiyadullah Wa Antakuna Fisawabil Masih Musibah Iza Anta Usibata Bihak Ar-ghabu Fihalau An-naha An-naha Be'qiyat Lakak Zuhud terhadap Dunia Bukan berarti Mengharamkan Yang halal Dan bukan Juga Menyianyakan Harta Akan tetapi Zuhud terhadap Dunia Adalah Engkau Begitu Yakin Terhadap Apa Yang ada Di tangan Allah Daripada Apa Yang Ada Di tangan Mu Zuhud Juga Berarti Ketika Engkau Tertimpa Musibah Engkau Lebih Mengharap Pahala Dari Musibah Tersebut Daripada Kembalinya Dunia Itu Lagi Padamu Hadis Riwayat Tirmizi Dari Hadis Di atas Kita Bisa Melihat Bahwasannya Pemahaman Tentang Hidup Zuhud Itu Adalah Hidup Miskin Tidak Bekerja Cukup Beribadah Kepada Allah Serta Tawakal Kepadanya Ditambah Dengan Memakai Pakaian Seadanya Semua Itu Merupakan Pemahaman Yang Salah Hal Itu Juga Bertentangan Dengan Sabda Rasulullah S.A.W. Yang Berbunyi Sesungguhnya Allah Itu Indah Dan Menyukai Keindahan Hadis Riwayat Muslim Tirmizi Dan Ahmad Sahabatku Semuanya Dimanapun Berada Yang Sama-sama Dirahmati Allah S.W.T Suatu hari Ada orang Bertanya Kepada Imam Ahmad Bin Hambal Apakah Bisa Seseorang Disebut Zuhud Sedangkan Dia Memiliki Uang Sebanyak Seribu Dinar Atau Setara Dengan 4 Seper 4 Gram Emas Imam Ahmad Menjawab Orang Itu Bisa Disebut Zuhud Jika Dia Memenuhi Dua Syarat Yaitu Tidak Bergembira Jika Hartanya Bertambah Dan Tidak Bersedih Jika Hartanya Berkurang Sahabatku Semuanya Dimanapun Berada Yang Sama-sama Dirahmati Allah Mari kita Merenungkan Kehidupan Para sahabat Rasulullah Yang Tidak Diragukan Lagi Akan Kezuhutannya Di antaranya Adalah Usman Bin Affan Beliau Adalah Sahabat Rasulullah Sekaligus Menantunya Dan Beliau Termasuk Orang Kaya Raya Di kalangan Para sahabat Jika Beliau Berpakaian Beliau Berpakaian Dengan Pakaian Sewajarnya Dan Tidak Berlebihan Abdul Malik Bin Shaddad Berkata Aku Pernah Melihat Usman Bin Affan Berkhutbah Di atas Mimbar Pada hari Jumat Sambil Mengedak Mengenakan Kain Mantel Yang Tebal Atau Kasar Harganya Berkisar Empat Atau Lima Dirham Sahabatku Semuanya Dimanapun Berada Yang Sama-sama Dirahmati Allah Dengan Kezuhutannya Usman Bin Affan Dapat Menggunakan Kekayaannya Untuk Berjuang Di jalan Allah Ketika Perang Tabuk Usman Bin Affan Datang Kepada Nabi Untuk Menyedekahkan 300 Ekor Unta Dengan Perlengkapannya Ditambah Lagi Dengan Memberikan Perbekalan Yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Sepertiga Pasukan Jihad Setelah Itu Beliau Pulang Dan Datang Kembali Menenteng Seribu dirham Yang Dibungkus Dengan Kain Mengubah Diri Untuk Hidup Dan Yang Layak Dan Menjadi Kaya Bukanlah Hal Yang Dilarang Maupun Yang Dimakrohkan Selama Kita Mengutamakan Akhirat Daripada Dunia Bahkan Jika Memang Jalan Jihadnya Adalah Melalui Kekayaan Maka Itu Yang Terbaik Seperti Halnya Dilakukan Oleh Sahabat Usman Bin Afan Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Membiarkan Sahabatnya Yang Kaya Dan Mereka Menggunakan Kekayaan Untuk Membantu Meringankan Sesama Muslim Dan Menggunakannya Di Jalan Allah Setelah Kita Mengetahui Makna Zuhud Yang Sebenarnya Kita Dapat Mengerti Bahwa Orang Yang Ingin Menjadikan Zuhud Bagian Dari Hidupnya Tidak Harus Menjadi Orang Miskin Dengan Pakaian Yang Lusuh Dan Tidak Berpenampilan Rapi Bahkan Menelantarkan Keluarganya Dengan Keterbatasan Biaya Hidup Atau Kebutuhan Yang Serba Kekurangan Sehingga Membuat Keluarganya Dalam Bahaya Ali Bin Fudail Berkata Bahwa Ayahnya Fudail Bin Iyad Bertanya Kepada Ibn Mubarak Engkau Memerintahkan Kami Untuk Zuhud Sederhana Dalam Harta Hidup Yang Sepadan Tidak Kurang Tidak Lebih Namun Kami Melihat Engkau Memiliki Banyak Harta Mengapa Bisa Seperti Itu Ibn Ibn Mubarak Menjawab Wahai Abu Ali Sesungguhnya Hidupku Seperti Ini Hanya Hanya Untuk Menjaga Wajahku Dari Aib Meminta Minta Juga Aku Bekerja Untuk Memuliakan Kehormatan Aku Pun Bekerja Agar Bisa Membantuku Untuk Taat Kepada Robku Sahabatku Semuanya Dimanapun Berada Demikianlah Tauziah Kami Pada Hari Ini Yang Dengan Judul Menyelami Hakikat Sebut Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Bilahi Taufik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai